Kamis 11 Juni, SK Kamegas Petrocina Internasional Jabung LTD kembali memberikan paket bantuan tanggap darurat COVID-19 bertempat di kantor BPBD Provinsi Jambi. Saipul, selaku Government and Relations Superintenden Petrocina Internasional Jabung LTD, kali ini menyerahkan seribu paket sembako kepada pemerintah Provinsi Jambi yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat terdampak virus corona. Kamis 11 Juni pagi, SK Kamegas Petrocina Internasional Jabung LTD menyerahkan seribu paket sembako kepada pemerintah Provinsi Jambi. Dalam serah terima bantuan peduli COVID-19, langsung diserahkan oleh Saipul, selaku Government and Relations Superintenden Petrocina Internasional Jabung LTD. Ribuan paket sembako diserahkan kepada Gubernur Jambi yang diwakili oleh M. Dalmanto, selaku Sekretariat Logistik Bungus Tugas COVID-19 Provinsi Jambi. Dalam penyerahan bantuan ini, turut dihadiri oleh Laszlo selaku Condep Supervisor, Anjas sebagai Formality Supervisor, Pauzan Ibrahim selaku Formality Supervisor, Sarban selaku Condep Officer Petrocina Internasional Jabung LTD beserta tim. Adapun item yang diberikan oleh SK Kamegas Petrocina Internasional Jabung LTD kepada pemerintah Provinsi Jambi. Sebanyak seribu paket sembako, berdiri dari 5 kg beras, 1 kg gula pasir, 2 liter minyak goreng, 1 kg tepung terigu, mint instan, susu kental manis, tek celup, margarin, sardin kaleng, kecap asin, serta kecap manis. Usai serah terima bantuan peduli COVID-19, Saipul berharap bantuan ini dapat menyentuh masyarakat yang terdampak pandemi virus corona dan meninggalkan beban mereka. Disebutkan bantuan ini bukanlah yang pertama kali berikan, melainkan sudah yang keempat kalinya. Bantuan yang pernah diberikan tersebut yakni berupa APD lengkap, disinfektan, dan lainnya, guna membantu garda terdepan yakni tenaga medis di Provinsi Jambi. Dari SKG Amigas, Benar Sinanus Jambi, dari awal BAPD ini mulai mewabah, menaruhi kehidupan masyarakat kita, kita sudah beberapa kali ya, melakukan, memberikan bantuan, baik di tingkat lokal, di kabupaten, di wilayah kerja kami, yaitu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terutama ya, dan di Bangko juga ada, kita sudah memberikan beberapa kali bantuan. Ada yang berupa bantuan APD, RPD, sembako, dan juga ada bantuan pelaksanaan, disinfektan, kerjasama dengan PPS tempat. Sementara itu, Gubernur Jambi yang dalam hal ini diwakili oleh M. Dalmanto, selaku Sekretariat Logistik Kugus Tugas COVID-19 Provinsi Jambi, menjelaskan, seribu paket sembako akan segera didistribusikan kepada masyarakat, membutuhkan di wilayah Provinsi Jambi, dengan harapan ke depannya, bantuan seperti ini terus berlanjut. Pada pagi ini, tugas-tugas COVID-19 Provinsi Jambi, menerima bantuan paket sembako dari Putra Ujina, sebanyak seribu paket, yang isinya antara lain, teras, lima kilo, kemudian ada minyak goreng, satu liter, gula pasien satu kilo, ada teribu satu kilo, kemudian ada juga indomie, ada juga sarten, ada juga saus, dan juga ada kecap. Alhamdulillah ini cukup lengkap bantuannya, kalau dimanfaatkan oleh masyarakat, sudah cukup berhasil selama minggu ya. Kemudian, insya Allah, paket sembako ini akan kami distribusikan kepada masyarakat, yang membutuhkan di wilayah Provinsi Jambi ini. Dan semoga bantuan ini, kerjasama, bantuan dan JSRT Tugas Jambi berlanjut terus, tidak ada sebatasnya. Wari Utami, Cek TV melaporkan. Terima kasih.